Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua dimanapun anda berada Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Serta dilancarkan rejeki dan segala urusannya Amin Oke kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber Yang menanyakan seperti ini ya pertanyaannya Selamat malam Pak Jos Saya mau tanya Apakah ada jenjang karet untuk driver Indomahret itu Pak Jos Ini ya pertanyaan yang super sekali ya Jadi saya belum pernah mendengar dan membaca Komen yang bernada pertanyaan Yang menanyakan jenjang karir ya Driver Indomahret Oke ini akan saya jawab ya Jadi memang kerja di Indomahret itu semuanya ada jenjang karirnya ya Jadi kerja di Indomahret itu semua ada jenjang karirnya di bagian apa saja itu ada jenjang karirnya ya Nah jenjang karir driver Indomahret ini yang pertama adalah Itu chip delivery Jadi chip delivery itu adalah jabatan setingkat lebih tinggi dari driver Nah yang bertugasnya adalah jenjang karirnya ya Nah yang bertugas adalah jenjang karirnya ya Yang bertugas membagikan retase itu ya Yang membagikan retase itu kamu ngirim kemana Kamu ngirim kemana, kamu ngirim kemana, kamu ngirim kemana Nah ini adalah tugasnya chip delivery Kemudian jabatan yang berikutnya adalah supervisor delivery Jadi supervisor delivery ini adalah jabatan satu tingkat lebih tinggi dari chip delivery Dan supervisor delivery ini bertugas ya Mengawasi dan menghandle semua urusan yang ada di delivery Jadi kalau ada masalah apa-apa itu nanti yang akan menghandle adalah supervisor delivery Sebelum nanti akan dilanjutkan ke tahap atasannya yang lebih tinggi Jadi supervisor ini akan menghandle lebih dulu ya di lingwan delivery Kemudian jabatan yang lebih tinggi yaitu deputy Jadi deputy ini adalah jabatan satu tingkat lebih tinggi di atas supervisor Dan satu tingkat lebih rendah dari manager Dan ini untuk deputy ini tentu memiliki kewanangan yang lebih tinggi dari supervisor Dan kewanangan deputy ini tentu hampir sama ya dengan kewanangan seorang manager ya Jadi walaupun deputy ini tidak memiliki kewanangan sama dengan manager Tentu tapi kewanangannya tentu lebih besar ya daripada supervisor Kemudian dari deputy ini bisa naik ke jenjang manager Namun perlu diketahui bahwa untuk menjadi seorang manager ini Pendidikannya ya minimal itu S1 ya rata-rata itu S1 ya rata-rata Jadi kalau driver Indomaret itu rata-rata pendidikan SMA ya Untuk menjadi seorang manager itu tentu sangat sulit ya Karena tentu ada tahapan yang perlu dilalui Seandainya kita sudah masuk di tingkat deputy Nah ini di tingkat deputy ini kita tetap harus Dan tidak Menyambi kuliah Ya atau sambil kuliah itu Untuk mencapai pendidikan S1 Dan itu kemungkinan baru bisa memenuhi syarat Ya untuk menjadi manager Inilah segelumit informasi Bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan driver Indomaret Semoga teman-teman semua tetap semangat dan bekerja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!